Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bukan hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi bangsa yang memanfaatkan kesulitan menjadi sebuah lompatan kemajuan. Selamat Hari Lahir Pancasila, Selamat Hari Lahir Pancasila, Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita selalu bersatu, selalu berduli, dan selalu berbagi untuk pemajuan negeri kita tercinta ini. Ini merupakan momen refleksi kita sedangkan bangsa. Ujian demi ujian dilalui, dan kita lihat Pancasila sebagai dasar negara tetap kokoh, menyatukan rakyat ini. Dan Pancasila jika diperas, kata Bung Karno, inti dasarnya seperti yang disampaikan Presiden itu tadi, bahwa gotong royong. Ini pada saat sekarang kita sedang berada pada ujian berat pandemi COVID-19 yang tidak hanya Indonesia, tapi dunia. Ujian kebersamaan, ujian untuk bersama-sama, bergotong royong, membantu sosial, membantu orang-orang bersama-sama dalam mengatasi pandemi ini. Secara tepat Presiden sudah menyampaikan amanahnya di tengah ujian kita mengatasi pandemi. Sekali lagi saya sebagai mempunyai pindahan, mengajak kita untuk secara bersama-sama melewati pandemi ini. Ujian untuk kebersamaan, ujian untuk maju ke depan, ujian untuk juga bagaimana daya tarung kita, daya juang kita sebagai anak bangsa untuk maju ke depan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan kita bisa melewati COVID-19. Dan pada akhirnya bangkit kembali dan menjadi negara besar di dunia. Asal seluruh anak bangsa bersatu-bangsa bersama-sama.